Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani Dalam pelajaran akutansi Sebelum memulai pelajaran hari ini Kita berdoa dulu yuk Let's open our program We reciting basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Semoga pelajaran hari ini Berjalan dengan lancar ya Simak video ini sampai akhir ya guys Guys ada pertanyaan yang masuk ke saya Kak kenapa pada persamaan dasar akutansi itu Ketika ada beban Maka akan mengurangi kas dan modal Tetapi ketika pada jurnal umum Beban tersebut masih mengurangi kas Tetapi tidak mengurangi modal Malah justru menambah pendapatan Nah sebenarnya pertanyaan tersebut Sudah saya jawab di kolom komentar Tetapi saya merasa perlu menjelaskan Kepada kalian semua Apa perbedaan dari persamaan dasar akutansi Dan jurnal umum Sehingga kalau kalian bisa Mampu membedakannya Akan lebih mudah menentukan Akun apa saja yang digunakan Serta posisinya Oke Kita mulai dari persamaan dasar akutansi dulu ya Persamaan dasar akutansi itu Terdiri dari banyak kolom Nah seperti ini Ada kolom untuk kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan Dan mungkin kalau hartanya ada banyak Misalnya ada kendaraan Nah ditambah lagi nih Ada kolom untuk kendaraan Kolom tanah, gedung, dan seterusnya Jadi kalau persamaan dasar akutansi ini banyak kolom Kemudian Hanya ada akun harta, utang, dan modal Walaupun banyak kolom Tapi golongannya hanya ada golongan harta, utang, dan modal Hanya ada tiga golongannya saja Kemudian ketika kalian diminta untuk menganalisis Menganalisis persamaan dasar akutansi Analisisnya itu hanya bertambah dan berkurang Contoh Pada tanggal 1 ini Kas bertambah Rp50.000 Peralatan bertambah Rp30.000 Modal bertambah Rp80.000 Hanya seperti itu Nah sekarang kita bandingkan dengan yang jurnal umum Jurnal umum itu terdiri dari lima kolom saja Ada kolom untuk tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit Kemudian semua akun itu muncul Baik akun harta, utang, modal, prive, pendapatan, dan beban Jadi ada semua nih Kas ini harta Kemudian modal Ada prive, ada beban, ada pendapatan Jadi kalau ada prive, dia muncul sendiri Tidak usah pakai nama modal Tidak usah pakai nama modal seperti yang ada di persamaan dasar akutansi Begitu pula kalau pendapatan Dia menggunakan nama akunnya sendiri Beban juga menggunakan nama akunnya sendiri Nah ketika kalian diminta untuk menganalisis Maka untuk jurnal umum Analisisnya selain bertambah dan berkurang Seperti persamaan dasar akutansi tadi Analisisnya ditambah dengan posisinya Posisinya itu di debit atau kredit Misalnya saya beri contoh tanggal 1 ini Berarti ini kas Analisisnya Kas bertambah di debit Peralatan bertambah di debit Modal bertambah di kredit Nah kemudian contoh lagi nomor 5 Prive bertambah di debit Kas berkurang di kredit Contoh lagi nomor 4 Peralatan bertambah di debit Kas berkurang di kredit Utang bertambah di kredit Nah hati-hati Jadi seperti itu Analisis untuk debit dan kredit Pada jurnal umum Sudah saya sampaikan pada video sebelumnya Silahkan kalian cek pada kolom deskripsi Nah sekarang kita mulai berlatih Untuk memindahkan persamaan dasar akutansi Ke jurnal umum Jadi ini data dari persamaan dasar akutansi Penjahit Savitri yang akan kita pindahkan Atau akan kita ubah menjadi jurnal umum Yang akan kita pindahkan itu yang ada tanggalnya ya Yang ini yang merah-merah ini Penjumlahan tidak akan kita ubah menjadi jurnal umum Jadi yang ada tanggalnya saja Tanggal 1, 2, 3, 8 dan seterusnya Oke Kita mulai dari tanggal 1 ya guys Pada tanggal 1 itu Kas bertambah sebesar 1.500.000 Dan modal bertambah 1.500.000 Kita tulis disini Januari 2020 Tanggal 1 Kas bertambah Kas bertambah itu di sebelah debit Kemudian modal Modal bertambah Modal bertambah itu di sebelah kredit Dan lihat nama akunya Nama akunya menggunakan modal Di sebelah kredit 1.500.000 Jadi guys Kalau membaca ini Jurnal umum ini Cara membacanya Kas bertambah di sebelah debit Sebesar 1.500.000 Modal bertambah di sebelah kredit Sebesar 1.500.000 Jadi seperti itu Lanjut ke soal nomor 2 Atau tanggal 2 Peralatan bertambah Saya tulis disini Pada tanggal 2 Peralatan itu adalah harta Harta kalau bertambah di sebelah debit Sebesar 150.000 Kemudian utang Lihat ada utang bertambah Nah utang bertambah itu di sebelah kredit Nah seperti ini ya Nah seperti ini ya Cara memindahkannya Peralatan bertambah di debit Utang bertambah di kredit Pada tanggal 3 Kas berkurang 30.000 Perlengkapan bertambah 30.000 Tanggal 3 Saya tulis dulu Perlengkapan Perlengkapan itu adalah harta Harta kalau bertambah di sebelah debit Sebesar 30.000 Jadi kalau nulis itu yang debit dulu ya guys Setelah debit baru kreditnya Kemudian kas Kas berkurang di sebelah kredit Karena kas itu adalah harta Jika berkurang ada di sebelah kredit Nah seperti ini Cara memindahkan Untuk tanggal 3 Selanjutnya yaitu tanggal 8 Pada tanggal 8 Kas bertambah itu 50.000 Modal bertambah 50.000 Nah perhatikan Modal ini keterangannya adalah pendapatan jasa Berarti nama akunnya nanti diganti dengan pendapatan jasa Saya tulis dulu tanggal 8 Kasnya bertambah Kas bertambah di sebelah debit Sebesar 50.000 Kemudian modal Modalnya bertambah Tapi diganti dengan pendapatan jasa Bertambah di sebelah kredit Nah caranya seperti ini Jadi kalau dalam jurnal umum Pendapatan sudah muncul sendiri Tidak usah digantikan dengan modal Selanjutnya Transaksi tanggal 10 Pada tanggal 10 itu piutangnya bertambah Sebesar 250.000 Modalnya juga bertambah Sebesar 250.000 Saya tulis disini Pada tanggal 10 Piutang adalah harta Harta jika bertambah ada di sebelah debit Sebesar 50 Oh maaf 250 Kemudian modal Modalnya bertambah Karena pendapatan jasa Modal bertambah di sebelah kredit Tetapi nama akunya diganti dengan pendapatan jasa Nah seperti ini Oh kebanyakan 0 Seperti ini ya Jadi piutangnya bertambah Pendapatannya bertambah Sebesar 250 Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 15 Kasnya berkurang sebesar 25.000 Modalnya berkurang sebesar 25.000 Keterangan beban sewa Modal kalau berkurang itu di sebelah debit Tetapi nama akunya diganti Diganti dengan apa? Diganti dengan beban sewa Saya sudah bilang tadi Ketika ada pendapatan dan beban Namanya tidak lagi modal Tapi namanya sendiri Modal Sekali lagi modal Kalau berkurang di sebelah debit ya Nah ini saya tulis disini di debit Tapi nama akunya diganti dengan beban sewa Sebesar 25.000 Kas berkurang di sebelah kredit Kemudian cara membacanya Untuk nomor 15 Sudah tidak lagi menggunakan modal Tapi menggunakan beban Ini kalau kita baca Bebannya bertambah Ini berarti bebannya bertambah Di sebelah debit Kasnya berkurang di sebelah kredit Jadi seperti itu ya guys Selanjutnya pada tanggal 20 Kalian lihat kasnya berkurang 200.000 Modalnya berkurang 200.000 Keterangan privel Saya tulis dulu tanggal 20 Modal berkurang Modal berkurang itu di sebelah debit Tapi namanya diganti dengan privel Sebesar 200.000 Kemudian kas berkurang Kas berkurang itu ada di sebelah kredit Sebesar 200.000 Nah cara analisisnya Atau cara bacanya ini Privel bertambah Jadi bukan lagi modal Privelnya bertambah Di sebelah debit Sebesar 200.000 Kas berkurang di sebelah kredit Sebesar 200.000 Selanjutnya pada tanggal 22 Kas berkurang 50.000 Utang berkurang Sebesar 50.000 Saya mulai dulu dari utang Utang kalau berkurang Posisinya ada di sebelah debit Utang berkurang di sebelah debit Sebesar 50.000 Kemudian kas berkurang Kas itu adalah harta Jika berkurang di sebelah kredit Nah seperti ini Cara bacanya itu Utang berkurang di sebelah debit Kas berkurang di sebelah kredit Selanjutnya Transaksi tanggal 25 Pada tanggal 25 ini Ada kas bertambah 30.000 Pihutang berkurang 30.000 Tanggal 25 Kas bertambah Kas bertambah di sebelah debit Sebesar 30.000 Kemudian piutang Pihutang itu adalah harta Jika berkurang Maka dia ada di sebelah kredit Lanjut tanggal 28 Kas bertambah 120.000 Modal bertambah 120.000 Keterangan pendapatan jasa Tanggal 28 Kas bertambah di sebelah debit Sebesar 120.000 Kemudian modal Modal bertambah di sebelah kredit Tetapi nama akunya diganti Dengan pendapatan jasa Sebesar 120.000 Jadi analisisnya Kas bertambah di sebelah debit Pendapatan bertambah di sebelah kredit Lanjut Pada tanggal 30 Kas berkurang di sebelah kredit Kemudian modal berkurang di sebelah debit Kita tulis dulu Tanggal 30 Modalnya berkurang Modal berkurang di sebelah debit Tapi diganti dengan beban usaha Karena di kolom keterangan Ada kata-kata beban Beban usaha Sebesar 30.000 Kemudian kas berkurang Kas berkurang di sebelah kredit Sebesar 30.000 Jadi cara membacanya Ini tidak lagi modal Tapi menjadi beban Beban bertambah di sebelah debit Kas berkurang di sebelah kredit Soal terakhir Pada tanggal 31 Peralatan berkurang 10.000 Modal berkurang 10.000 Keterangan beban perlengkapan Nah modal berkurang itu di sebelah debit Tanggal 31 Modal berkurang di sebelah debit Tapi diganti dengan beban perlengkapan Kenapa diganti ini Artinya itu beban perlengkapan itu Nanti akan mengurangi modal Dari pemilik Penjahit safitri ini Kemudian perlengkapan berkurang Perlengkapan itu golongan harta Harta kalau berkurang ada di sebelah kredit Nah ini cara bacanya Berarti beban bertambah di sebelah debit Perlengkapan berkurang di sebelah kredit Nah kalau sudah selesai Ini sudah selesai Tinggal dijumlahkan ya Kalau sudah selesai Dijumlah ya guys Dan jangan lupa Kolom-kolom yang tidak terpakai Seperti ini di strip ya Untuk menjaga kerapian Dan agar tidak terjadi kecurangan Nah saya turunkan pelan-pelan Nah seperti ini Sudah saya jumlah Hasilnya untuk yang sebelah debit Adalah 2.445.000 Dan yang sebelah kredit Adalah 2.445.000 Sama ya Gimana guys? Sangat mudah ya Mengubah persamaan dasar akutansi Menjadi jurnal umum Oh ya pastikan pula Tulisan subscribe kalian Berwarna abu-abu ya Jangan lupa Like dan share channel ini Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai akhir Let's close our program By reciting Hamdallah together Alhamdulillah Semoga pelajaran hari ini Bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Equilibrium